selamat menikmati grup whatsapp kemudian dari Alconsin Zone Collection ini saya akan membacakannya ya teman-teman ya kalau saya beri judul ini judulnya darurat corona belajar di rumah diperpanjang sampai 1 Juni 2020 nah begitu judulnya akan saya kasih judul begitu ini adalah beritanya dari Bupatitas Sikmalaya saya akan membacakannya ya teman-teman ya dikarenakan ini penting Singaparna 27 Maret 2020 atau 2 Syaban 1441 Hijriah ya kepada YTH kepada yang terhormat Kepala PAUD RA Kepala SDMI Kepala SMP MTS Kepala SMA SMK MA Kepala SKB PKBM Ketua LKP Kepala DINIA Rektor Ketua Perguruan Sekolah Tinggi di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim surat edaran nomor 400 0173 ini kurang jelas ya kecil disdikbud 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disis COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya merujuk surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disis COVID-19 dalam upaya peningkatan kewaspadaan kesiap siagaan terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya Bupati Tasikmalaya dengan ini menyampaikan 1. pelaksanaan belajar dari rumah pelaksanaan belajar dari rumah untuk PAUD RA kemudian SD MI sebagaimana disebutkan di atas diperpanjang sampai dengan 1 Juni 2020 sekali lagi sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 untuk tingkat SMA SMK menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ada poin 2-nya begitu katanya untuk tingkat SMA SMK menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian poin tiganya untuk pergeruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Saya stop dulu sampai nomor tiga berarti yang kalau misalkan kita simak disini itu yang di belajar di rumah sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 itu adalah untuk PAUD RA SD MI Sederajat SMP MTS Sederajat serta DINIA berarti begitu kalau kita menyimak maklumat ini kemudian nomor 4 sekarang pelaksanaan bekerja dari rumah bagi guru tenaga kependidikan dan tenaga administrasi serta pengawas sekolah harus dimaknai upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 sehingga benar-benar melaksanakan aktivitas kedinasannya dari rumah masing-masing nomor lima pelaksanaan ujian nasional di satuan pendidikan dibatalkan nomor enam pelaksanaan ujian sekolah kriteria kelulusan dan kenaikan kelas akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis tersendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya serta kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya demikian surat edaran ini agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Bupati Tasikmalaya Adesugianto demikian teman-teman ya jadi kalau misalkan teman-teman kurang jelas dengan apa yang dibacakan oleh saya tadi teman-teman bisa mempausnya ini saya coba di beginikan tinggal pause saja teman-teman di pause video ini sehingga bisa membacanya teman-teman ini halaman pertama kemudian yang ini halaman kedua jadi teman-teman bisa membacanya tinggal di pause saja video ini demikian yang bisa disampaikan terima kasih jika teman-teman suka dengan video semacam ini bisa di share ke media sosial teman-teman lainnya dan juga bisa di like dan subscribe channel saya ini langsung viral.com terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati